Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sahabat selalu sehat walafiat. Selalu khusyuk dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas persoalan wahabi, yang hingga ini isu wahabi ini terus meluas di masyarakat muslim. Wahabi Maroko abad 2 Hijriyah berfaham Hawarij. Berbeda dengan wahabi Saudi abad 13 Hijriyah yang berfaham Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Bahkan pemerintah Saudi menolak dengan keras dituding sebagai negara wahabi. Karena menjadi seolah-olah memiliki faham baru di luar Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Padahal dalam konstitusi resmi negara Saudi Arabia dinyatakan bahwa negara muslim tersebut mengikuti faham Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Terutama karena Mekah dan Madinah yang menjadi pusat agama Islam sedunia hingga hari kiamat dan akan tetap berkibarnya dakwah Ahlu Sunnah Wal Jamaah di negeri tempat sejarah Islam tersebut. Maka umat Islam perlu memahami, ketika ada yang mengatakan Saudi sebagai wahabi, maka tanyakanlah kepada yang menuding tersebut. Wahabi seperti apa yang mereka maksud? Apakah mereka samakan dengan wahabi Maroko yang muncul abad 2 Hijriyah yang berfaham Hawarij? Jika dikatakan Saudi adalah wahabi seperti wahabi Maroko abad 2 Hijriyah itu. Tentu itu kesalahan yang fatal. Karena ulama-ulama Ahlu Sunnah di Maroko menolak wahabi Maroko zaman dahulu itu karena wahabi Maroko itu berfaham Hawarij. Berikut ulasannya, sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Wahabiyah yang sebenarnya ditolak ulama Ahlu Sunnah adalah wahabiyah dari Maroko, yang lahir lebih seribu tahun silam. Jadi bukan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang muncul abad 13 Hijriyah atau abad 18 Masehi yang ebih kurang sekitar 100 tahun silam. Ulama Islam membedakan Hawarij dengan Ahlu Sunnah. Membedakan kejadian dan wujud wahabi di Maroko atau wahabiyah Hawarij dari Maroko. Adalah sebuah sekte Hawarij abadiyah yang dicetuskan oleh Abdul Wahab bin Abdirahman bin Rustum al-Huriji al-Abadi. Orang ini telah banyak menghapus syariat Islam. Dia menghapus kewajiban menunaikan ibadah haji dan telah terjadi peperangan antara dia dengan beberapa orang yang menentangnya. Dia wafat pada tahun 197 Hijriyah di kota Torat di Afrika Utara. Firkoh ini dinamai dengan nama pendirinya, dikarenakan memunculkan banyak perubahan dan dan keyakinan dalam mashabnya. Mereka sangat membenci Ahlu Sunnah, pengantar, kalangan awam banyak yang kebingungan soal wahabi. Lantas muncul pula kalangan yang terpengaruh syiah menyebarkan bahwa Mekah dan Madinah adalah wahabi. Ujung-ujungnya syiah mengajak menjauhi dan memusuhi Mekah dan Madinah tersebut. Padahal Mekah dan Madinah adalah pusat agama Islam dan tempat tegakkannya dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah hingga hari kiamat. Bahkan Dajjal pun tak akan mampu memasuki dua kota suci umat Islam ini. Sebagai mana disampaikan Rasulullah SAW dalam banyak hadit-hadit sahih. Lantas siapakah wahabi sesungguhnya yang ditolak dan ditentang para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah sejak lebih seribu tahun lalu? Bahkan jauh sebelum lahirnya Syaih Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut sebagai pencetus wahabi di Mekah. Syaih Muhammad bin Abdul Wahab wafat tahun 1206 Hijriyah. Ajaran beliau adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Lihat keterangan selanjutnya dari tulisan ini. Ada pun wahabi di Maroko yang banyak diungkap para ulama Ahlu Sunnah tentang kebatilannya. Tokohnya bernama Abdul Wahab bin Abdirahman bin Rustum al-Huriji al-Abadi. Orang ini telah banyak menghapus syariat Islam. Dia menghapus kewajiban menunaikan ibadah haji dan telah terjadi peperangan antara dia dengan beberapa orang yang menentangnya. Dia wafat pada tahun 197 Hijriyah di kota Torat di Afrika Utara. Wajib diketahui oleh setiap kaum musimin dimanapun mereka berada bahwasannya firkoh wahabi adalah firkoh yang sesat, yang ajarannya sangat berbahaya bahkan wajib untuk dihancurkan. Tentu hal ini membuat kita bertanya-tanya, mungkin bagi mereka yang pro akan merasa marah dan sangat tidak setuju, dan yang kontra mungkin akan tertawa sepuas-puasnya. Maka siapakah sebenarnya wahabi ini? Bagaimanakah sejarah penamaan mereka? Marilah kita simak dialog ilmiah yang sangat menarik antara Syaih Muhammad bin Sa'ad Asiswair dengan para masyaih dan dosen-dosen di suatu universitas Islam di Maroko salah seorang dosen itu. Berkata, Sungguh hati kami sangat mencintai kerajaan Saudi Arabia. Demikian pula dengan jiwa-jiwa dan hati-hati kaum muslimin sangat condong kepadanya, di mana setiap kaum muslimin sangat ingin pergi ke sana. Bahkan antara kami dengan kalian sangat dekat jaraknya. Namun sayang, kalian berada di atas suatu mazhab, yang kalau kalian tinggalkan tentu akan lebih baik, yaitu mazhab wahabi. Kemudian Asisyaik dengan tenangnya menjawab, Sungguh banyak pengetahuan yang keliru yang melekat dalam pikiran manusia. Yang mana pengetahuan tersebut bukan diambil dari sumber-sumber yang terpercaya, dan mungkin kalian pun mendapat habar-habar yang tidak tepat dalam hal ini. Baiklah, agar pemahaman kita bersatu. Maka saya minta kepada kalian dalam diskusi ini agar mengeluarkan argumen-argumen yang diambil dari sumber-sumber yang terpercaya. Dan saya rasa di universitas ini terdapat perpustakaan yang menyediakan kitab-kitab sejarah Islam terpercaya. Dan juga hendaknya kita semaksimal mungkin untuk menjauhi sifat fanatisme dan emosional. Dosen itu berkata, Saya setuju denganmu, dan biarkanlah para masyaih yang ada di hadapan kita menjadi saksi dan hakim di antara kita. Asisyaik berkata, Saya terima, setelah bertawakal kepada Allah. Saya persilahkan kepada Anda untuk melontarkan masalah sebagai pembuka diskusi kita ini. Dosen itu berkata, Ya, baik. Kemudian dia berdiri menuju salah satu rak perpustakaan. Lalu dia membawakan satu jus dari salah satu kitab-kitab yang mengumpulkan biografi ulama. Di dalam kitab tersebut terdapat biografi Ali bin Muhammad al-Lahmi. Seorang mufti Andalusia dan Afrika Utara. Kemudian Asisyaik berkata, Kapan beliau wafat? Yang membaca kitab menjawab, Beliau wafat pada tahun 478 Hijriah. Asisyaik berkata kepada seorang penulis tadi, Wahai Syekh tolong dicatat tahun wafatnya Syekh al-Lahmi. Kemudian ditulis. Lalu dengan tegasnya Asisyaik berkata, Wahai para Masyaih. Saya ingin bertanya kepada antum semua. Apakah mungkin ada ulama yang memfatwakan tentang kesesatan suatu kelompok yang belum datang, lahir, kecuali kalau dapat wahyu? Mereka semua menjawab, Tentu tidak mungkin, tolong perjelas lagi maksud Anda. Asisyaik berkata lagi, Bukankah wahabi yang kalian anggap sesat itu adalah dakwahnya yang dibawa dan dibangun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Mereka berkata, Iya, siapa lagi? Asisyaik berkata, Coba tolong perhatikan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1115 Hijriah dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Nah, ketika Al-Imam Al-Lahmi berfatwa seperi itu, Jauh ratusan tahun lamanya sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir, Bahkan sampai 22 generasi ke atas dari beliau sama sekali belum ada yang lahir, apalagi berdakwah. Bagaimana ini? Mereka yang menuding Saudi sebagai wahabi pun terdiam beberapa saat. Kemudian mereka berkata, Lalu sebenarnya siapa yang dimaksud wahabi oleh Imam Al-Lahmi tersebut? Mohon dielaskan dengan dalil yang memuaskan, Kami ingin mengetahui yang sebenarnya. Asisyaik pun menjawab dengan tenang, Apakah Anda memiliki kitab Al-Firoq fi Shimal Afriqiyah? Yang ditulis oleh Al-Farad Bil, seorang kebangsaan Fransis? Dosen itu berkata, Ya ini ada Asisyaik pun berkata, Coba tolong buka di huruf Wow. Maka dibukalah huruf tersebut dan muncullah sebuah judul yang tertulis Wahabiyah. Kemudian Asisyaik menyuruh kepada dosen itu untuk membacakan tentang biografi firqoh Wahabiyah itu. Dosen itu pun membacakannya, Wahabi atau Wahabiyah adalah sebuah sekte Hawarij Abadiah yang dicetuskan oleh Abdul Wahab bin Abdirahman bin Rustum Al-Huriji Al-Abadi. Orang ini telah banyak menghapus syariat Islam, Dia menghapus kewajiban menunaikan ibadah haji dan telah terjadi peperangan antara dia dengan beberapa orang yang menentangnya. Dia wafat pada tahun 197 Hijriah di kota Torat di Afrika Utara. Penulis mengatakan bahwa firqoh ini dinamai dengan nama pendirinya. Dikarenakan memunculkan banyak perubahan dan keyakinan dalam mazhabnya. Mereka sangat membenci ahlu sunnah. Setelah dosen itu membacakan kitabnya Asisyaik berkata, Inilah Wahabi yang dimaksud oleh Imam Al-Lahmi. Inilah Wahabi yang telah memecah belah kaum muslimin dan merekalah yang difatwakan oleh para ulama Andalusia dan Afrika Utara sebagaimana yang telah kalian dapati sendiri dari kitab-kitab yang kalian miliki. Ada pun dakwah yang dibawa oleh Syaih Muhammad bin Abdul Wahab yang didukung oleh Al-Imam Muhammad bin Suud Rahimuhu Mauloh, maka dia bertentangan dengan amalan dakwah Ho Warij. Karena dakwah beliau ini tegak di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW yang sahih, dan beliau menjauhkan semua yang bertentangan dengan keduanya. Mereka mendakwahkah Tauhid, melarang berbuat syirik, mengajak umat kepada sunnah dan menjauhinya kepada bit'ah, dan ini merupakan manhaj dakwahnya para nabi dan rasul. Syubhat yang tersebar di negeri-negeri Islam ini dipropagandakan oleh musuh-musuh Islam dan kaum muslimin dari kalangan penjajah dan selain mereka agar terjadi perpecahan dalam barisan kaum muslimin. Sesungguhnya telah diketahui bahwa dulu para penjajah menguasai kebanyakan negeri-negeri Islam pada waktu itu, dan saat itu adalah puncak dari kekuatan mereka. Dan mereka tahu betul kenyataan pada perang salib bahwa musuh utama mereka adalah kaum muslimin yang bebas dari noda yang pada waktu itu menamakan dirinya dengan salafiyah atau lebih dikenal dengan Istilah ahlu sunnah wal jamaah. Belakangan mereka mendapatkan sebuah pakaian siap pakai, maka mereka langsung menggunakan pakaian dakwah ini untuk membuat manusia lari darinya dan memecah belah di antara kaum muslimin. Karena yang menjadi moto mereka adalah pecah belahlah mereka, maka kamu akan menguasai mereka. Maka mereka lancarkanlah makar memecah belah umat muslim di banyak negeri muslim sedunia. Solahuddin al-Ayubi tidaklah mengusir mereka keluar dari negeri Syam secara sempurna kecuali setelah berakhirnya daulah Fatimiyah al-Ubaidin di Mesir. Kemudian beliau Solahuddin al-Ayubi mendatangkan para ulama ahlu sunnah dari Syam. Lalu mengutus mereka ke negeri Mesir. Sehingga berubahlah negeri Mesir dari akidah syiah batiniyah menuju kepada akidah ahlu sunnah yang terang dalam hal dalil, amalan dan keyakinan. Untuk memperdalam kajian ini silahkan lihat kitab Al-Kamil yang ditulis Imam Ibn At-Sir Rahimahullah. Demikianlah yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat sebagai ilmu dan wawasan. Terima kasih. Jazakalohu hairan kasira. Semoga kita tidak termasuk yang memecah belah umat Islam dengan menuding Mekah Madinah sebagai wahabi. Sehingga menjauhkan hati orang yang terpengaruh dari Mekah dan Madinah. Sampai-sampai ada yang enggan solat lima waktu karena berdalih tak suka dengan Mekah Wahabi. Karena kabah sebagai kiptal solat berada di Mekah. Betapa bahayanya hal ini jika menjangkiti generasi muda Muslim. Terlanjur terhasut membenci Mekah Madinah akibat dituding wahabi. Sementara mereka tidak mengetahui wahabi yang mana yang harus mereka jauhi. Lantas mereka akan berkiblat kemana saat solat jika hati mereka sudah dipenuhi kebencian kepada Mekah yang mereka anggap sarang wahabi itu. Jangan sampai di negeri kita terjadi seperti di sejumlah negara. Akibat penyusupan pihak-pihak yang hendak merusak umat Muslim, mereka berkedok sebagai guru agama atau ustad. Lalu dia berceramah di podium-podium masjid dengan mengajak umat Muslim membenci wahabi. Lantas ketika ditanya wahabi yang mana, dia menjawab wahabi Mekah dan Madinah. Lalu beberapa bulan kemudian setelah merasa berhasil menanamkan kebencian kepada Mekah dan Madinah yang dia gelari wahabi itu. Penyusup yang berkedok ahlu sunnah ini lantas bertanya kepada orang-orang yang mendengarnya berceramah. Dia bertanya, apakah masih perlu kita berkiblat ke kabah? Sedangkan kabah itu ada di Mekah dan Mekah itu sudah difonis sebagai wahabi. Lantas terkejutlah para pendengarnya. Sehingga para pendengar itu protes. Jika Anda katakan tak perlu lagi berkiblat ke Mekah karena alasan Mekah wahabi. Lantas kemana lagi umat Muslim akan Anda ajak berkiblat? Lalu jika Anda katakan Mekah dan Madinah sarang wahabi. Bagaimana kedudukan hadit-hadit Nabi yang sahih yang menjelaskan keutamaan kota Mekah dan Madinah? Dan bahkan Dajjal pun tak sanggup memasuki dua kota suci ini. Bukankah Allah telah berjanji menjaga dua kota suci umat Islam ini dari segala bentuk faham sesat menyesatkan? Dari segala keburukan hingga Dajjal pun tak mampu merusak dua kota suci umat Muslim itu? Terbukalah kedok si penyusup yang berkedok ahlu sunnah. Ternyata dia hanya ingin menjauhkan hati umat Islam dari Mekah dan Madinah untuk tujuan membelokkan akidah umat. Terkadang mereka memulai dengan menjelek-jelekkan pemerintah Saudi, lalu dilanjutkan menjelek-jelekkan Mekah dan Madinah dengan segala cara dan tipu daya. Di antaranya menggunakan label Wahhabi tersebut. Berhati-hatilah kita dengan semua fitnah jahat ini. Nauzubillah min zalik, betapa jahatnya tipu daya syaitan merusak hati kaum Muslimin. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton.